Selamat siang Bapak Ibu sudah sekalian. Bagi Bapak Ibu yang membawa laptop untuk praktek bisa duduk di tempat yang ada mejanya supaya nanti ketika dijelaskan bisa sekalian praktek. Yang tidak membawa laptop bisa duduk di tempat yang tidak ada mejanya. Mari silahkan dan acara kita hari ini adalah santai. Jadi silahkan Bapak Ibu ketika mendengarkan presentasi boleh sambil menikmati minuman hangat, minuman dingin maupun snack yang ada tetapi jangan bersuara supaya yang presentasi bisa presentasi dengan baik. Nah kita akan bersama-sama mulai acara kita pada siang hari ini. Kita akan terlebih dahulu memuji Tuhan. Organis dipersilahkan. Kita mau nyanyikan sebuah pujian yang ada di Kidung Jemaat, ada di Puji Syukur ada, di Mada Bakti ada. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Kita pujikan baiknya yang pertama dan akan diiringi dengan Virtual Pipe Organ yang dibawakan oleh Saudara Luki. Kita pujikan baiknya yang pertama. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Tuhan. Datang berkau, berilah musikmu berkau. Angkatlah puji-puji ya. Bapak Surgawi kami bersyukur pagi ini kami anak-anakmu yang sudah Tuhan berikan talenta untuk memainkan alat musik. Kami yang sudah Tuhan berikan kesempatan untuk melayani Tuhan di gerejamu. Pagi ini kami hendak bersama-sama berbagi pengalaman di dalam pelayanan khususnya ketika menggunakan Virtual Pipe Organ. Tuhan berkati akan materi yang sudah dipersiapkan dan Tuhan jadikan acara ini sebagai alat di tanganmu untuk mengembangkan kemakuan kami, mainkan alat musik dengan lebih baik sehingga pelayanan kami di gereja Tuhan semakin hari semakin baik dan jadi berkat bagi setiap umat yang datang beribadah. Berkaryalah Tuhan dan kami siap untuk menerima berkat Tuhan melalui acara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sudah-sudah dikasih Tuhan, pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan beberapa sambutan sebelum kita memulai acara kita. Yang pertama sambutan dari perwakilan Majelis Jumat GKI Karangsaru, dipersilahkan Penatua Arif. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom, ya sungguh suka cinta bagi kami pagi hari ini, kedatangan Bapak Ibu semua. Kami mendapat kabar dari yang paling jauh perwarjo, ada yang lebih jauh lagi? Warasobo. Warasobo pas dingin-dingin ya. Terima kasih untuk kehadiran semua, acara ini cukup antusiasi bagi kami. Ini bisa menyemarakan musik gereja. Dan kami berterima kasih untuk komunitas organisasi Marang. Ini diberikan oleh Pak Tino, nanti bisa dijelaskan ya hubungan kita bagaimana. Saya sudah kenal Pak Tino lama gitu ya. Nah kemudian juga saya berterima kasih untuk Saudara Daniel dan Luki. Terima kasih dari narasumber kita pada pagi hari ini. Kami berharap melalui musik ini ya, relasi Oikumene ini terjalin dengan baik. Oikumene itu keluarga saya sendiri Oikumene gitu ya. Jadi istri saya dari Katolik, Suka Oikumene, dan itu berjalan dengan baik. Nah ini menulang di gereja-gereja, di jemaat-jemaat ini. Melalui musik gereja tentunya kita bisa semakin akrab. Menyembah satu Tuhan, Tuhan Yesus. Dan harapan kami juga, ini nanti menggairahkan musik gereja dan berjemaat itu lebih bergairah. Tadi lihat Mas Luki ada suara begitu tuh langsung merinding-merinding gitu. Itu sangat nyaman, Nenek. Saya menikmati ya. Saya tidak boleh tergabung di komunitas musik manapun. Nenek, saya main piano tapi buta huruf. Jadi tidak boleh tergabung di komunitas lah gitu ya. Karena asal gitu lumayannya. Kira-kira dari kami, ya selamat selamat belajar. Kira-kira nanti ini bisa menjadi berkat buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Baik, selamat pagi. Shalom. Nama saya Martino. Sering dipanggil Martino saja gitu. Secara profesi saya sebetulnya pipe organ builder. Jadi Orgelbauer membuat organ pipa. Mengenai komunitas organis ini, ini Semarang yang sebetulnya ya paling paling akhir dari yang sudah pernah saya gagas di tempat-tempat lain. Jadi sejak tahun 2004 itu saya bersama dengan teman di Jakarta yang organis dari KPIB Immanuel Gambir, kami mendirikan namanya sahabat. Orgelbauer itu istilahnya jadi sahabat. Sahabat organ pipa. Sahabat organ lah misalnya gitu. Lalu anggotanya tidak hanya organis tetapi siapapun, siapa saja profesinya asal mempunyai mempunyai apresiasi kecintaan pada musik organ. Lalu berkembang-kembang dengan jumlahnya bertambah banyak juga. Lalu waktu itu ada dibentuk di Yahoo dan terakhir di WhatsApp. Nah yang sekarang ini di WhatsApp ada organis Indonesia. Itu anggotanya juga dari mana-mana seluruh Indonesia. Tapi betul-betul organis yang mau belajar banyak belajar mau belajar untuk sebagai organ kerja yang baik bisa mempengiringi untuk ibadah baik dan banyak di sana memang di grup itu pemain-pemain organ pipa sebetulnya organ klasik ya. Nah di Semarang sebetulnya sudah saya gagas beberapa tahun lalu anggotanya Perdita Angga juga anggota lalu ada Daniel Lucky ada Wilson yang kebetulnya tidak bisa hadir ada Kevin dari Katedral jadi memang sebetulnya komunitas organis kerja Semarang. Jadi anggotanya organis-organis kerja yang se ya sealiran lah ya sealiran dari yang ini dari GKI dari Katolik GKI GBIB ya yang ada ya saya harap anggotanya akan bertambah di Semarang ini memang khusus Semarang kalau di Bandung sudah ada itu juga saya gagas 2005-2006 di Jakarta sudah dua ada di Surat belum malam belum tapi saya akan kesana akan saya dengan rekan-rekan disana supaya mereka membentuk nah satu tujuan dari komunitas ini pada awalnya memang tidak mendapatkan apa sih ngapain sih tapi setelah terbentuk di grup dan disana sering terjadi tanya-jawab dan mereka juga men-sharingkan ke teman-teman lain yang belum masuk akhirnya mereka tidak masuk jadi kebetulnya banyak organis-organis gereja dimanapun entah itu GKI entah itu Katolik entah itu itu sering mengalami hal-hal yang sama problem yang sama sebetulnya salah satu misalnya ngiringi tau-tau waktu ngiringin oh salah ini gitu diriganya marah pastornya pendetanya atau gimana ada yang marah jadi ternyata mereka tuh pernah ngalami itu sampai ada organis aku gak mau main lagi gitu kalau sharing-sharing ada yang waktu diurusin justru itu memacu diri kita untuk si organis ini untuk terus belajar 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 jadi saya juga banyak bicara dengan teman-teman juga kita tidak boleh berdiri saya pun juga saya saya tidak pernah berdiri belajar saya juga service pianus tidak pernah berdiri belajar karena teknologi terlebih kita belajar A tahu-tahu kok ada B tahu-tahu ada C terus kita berkembang terus lalu oh ya saya juga ingin dari komunitas organis ini memang pengurusan secara resmi belum terbentuk saya berterima kasih sekali pada Pemerintah Angga yang ini sebetulnya kegiatan pertama kegiatan pertama dan saya juga berterima kasih kepada dari Majelis GKI Karang Saru yang lalu oke jika dididikan tempat ini untuk kegiatan ini dan saya senang sekali bahwa ternyata dari beberapa organisasi luar kota juga hadir bahkan kemarin ada daftar dari luar pulau juga hadir bukan hadir daftar tapi karena memang bukan streaming kita sharing itu bertatap muka begini nanti bisa bisa saling komunikasi antar organis jadi sebetulnya itu saling organis-organis itu bisa saling sharing lalu pengalamannya apa kalau di kota di Bandung di Jakarta itu ada satu ada beberapa teman di sana yang itu satu orang di GKI GPP satunya di Katedral Katolik itu malah sering tugas juga di KKI sering tugas di GPP ada satu bulan sekali pasti dia tugas di GPP di Gambir nanti di GKI mana kalau di Bandung sudah sharing langsung otomatis masukkan ke grup teman-teman saya dapat tugas di gereja ini sore nanti sore jam 5 tapi saya ada keperluan mendadak ada yang bisa menggantikan saya enggak iya untuk hari minggu ini terus ada satu oh saya bisa terus langsung mereka konteks jadi sana mereka saling mengisi enggak peduli itu dari GKI enggak peduli Katolik mereka saling mengisi dan mereka sudah ya saling sharing lalu suka tukar lagu tukar apa gitu nah tujuan dari komunitas ini itu juga seperti ini saling sharing nanti ke depannya kami juga akan menggantikan kegiatan dengan misalnya apa semacam apa namanya ya seminar-seminar gimana untuk menambah pengetahuan dan ilmu dari organis-organis disini Indonesia ada satu namanya Gary itu dia lulusan musik gereja Freiburg Jerman dan dia mengambil master musik di München dia udah kembali sekarang jadi anggota KWI juga lalu dosen di Parayangan dan dia banyak jadi juri untuk obat paduan suara termasuk dia juga memberi apa loka karya dengan organis-organis kan untuk dirigen juga sama KWI itu ke depannya juga akan kami undang kesini kalau misalnya dia jadwanya juga pas supaya bisa memberikan pelatihan-pelatihan juga kesini jadi kita juga perlu pelatihan organis-organis tidaknya sharing begini saja tapi perlu pelatihan sebetulnya nanti disini di KKI juga akan ada pipe organ juga ya nanti pelantan akan saya harapkan akan diberi kesempatan untuk kembangan lagi supaya ada pengenan-pengenan lebih jauh mengenai organisme saya kira demikian Pak Melita jadi tujuan dari komunitas WDMI semoga yang pertama anggotanya dari kerja manapun tapi yang artinya punya punya keinginan yang sama punya apresiasi yang sama interest yang sama itu saya kira demikian kami mohon doa semoga kepengurusan bisa terbentuk dengan baik dan anggotanya juga bertambah mungkin kalau ada yang mendaftar nanti ya ini saat ini untuk karena kami komunitas organis kerja Semarang ya Semarang kalau luar kota ya saya harapkan mungkin di misalnya Magelang ada sendiri supaya saling komunikasi antara organis-organis begitu kalau yang di Indonesia memang sudah jadi organis Indonesia itu juga menurut saya gagal tapi ketuanya bukan saya saya enggak mau saya ketua baik sekit demikian terima kasih Bapak Ibu Seles Khan sebagai gambaran acara kita siang hari ini pukul 10.30 nanti akan dimulai sesi yang pertama sampai nanti pukul 12 nah pukul 12 kita akan break kita masuk ke gereja kita lihat fasad organ pipa yang sudah jadi tapi dalamnya masih dalam proses kemudian kita akan foto bersama di sana kemudian untuk program komunitas organis Semarang selanjutnya tahun depan adalah bagaimana kita mengiringi nyanyian umat dengan ensemble keyboard jadi dengan satu organ lalu ada piano ada keyboard seperti apa nah nanti akan ditunjukkan contohnya di dalam gereja kita akan lihat dan tahun depan kita mudah-mudahan bisa berkumpul lagi tahun depan acara akan dipandu oleh saudara Cliff Ward ini musik director dari GKI Karangsel silahkan maju Cliff nah jadi tahun depan kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita mengiringi nyanyian umat dengan satu tim yaitu dengan organ dengan piano dengan keyboard bagaimana cara mengaransemen supaya 3, 4, 5 alat musik itu bisa harmonis mengiringi nyanyian jemaat tidak tumpuk-tumpuk dan mengiringi nyanyian sesuai dengan jiwa nyanyian itu kalau nyanyiannya etnik ya dibuat etnik kalau nyanyiannya klasik dibuat klasik kalau nyanyian kontemporan ya dibuat kontemporan jadi ibadah menjadi lebih hidup lebih berwarna silahkan nah Bapak Ibu sudah sekalian ada satu pengumuman lagi ketika nanti sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang bertanya akan mendapatkan souvenir yaitu berupa buku dokumentasi 100 himne nah ini berapa diantara kita sudah ada yang punya maka kalau yang sudah punya boleh tetap tanya tapi gak dapat lagi ya kalau yang belum punya tanya akan dapat apa ini isinya isinya adalah 100 himne-himne yang saya terjemahkan baik itu himne klasik maupun himne kontemporer dalam note angka dan ada akordnya dan juga ada QR code-nya di setiap partitur nah ketika Bapak Ibu scan QR code ini maka akan tersambung ke nomor rekening saya gak ya QR code ini ketika Bapak Ibu scan akan tersambung ke youtube jadi tahu lagu ini contohnya seperti apa bunyinya seperti apa baik secara musik maupun secara vokal dan nanti silahkan Bapak Ibu bertanya nah kita akan sekarang mulai sesi kita yang pertama sebelumnya adakah dulu pertanyaan dari rangkaian acara kita tidak ada oke kita mulai slide-nya bisa ditampilkan yang pertama ya pengenalan VPO apa itu VPO nah VPO terkait dengan organ pipa organ pipa mendapatkan julukan sebagai raja dari alat musik kenapa? karena organ pipa itu boleh dibilang alat musik yang tidak terbatas kalau Bapak Ibu punya tempat yang besar dana yang besar mau buat alat musik itu sebesar apapun bisa betul ya Pak Tino? betul nah kita mau lihat dulu apa sih organ pipa itu ini salah satu organ pipa yang ada di Perancis yang cukup ternama cukup besar dan ini kita mau lihat bunyi organ pipa asli seperti apa ini contoh suara yang lembut dari organ pipa dilanjutkan contoh suara yang meriah dan agung cukup cukup bergaran itu sampai menggetarkan bangku-bangku gereja katanya saya belum pernah kesana kalau organnya karang saru mungkin bukan bangkunya yang bergetar gak perlu tapi hati setiap orang yang mendengarkannya akan bergetar kita lanjutkan nah itu organ pipa di Eropa ini organ pipa di Indonesia dekat dengan kita Bapak Ibu di Kopek kita dengarkan ya cukup ini dekat dengan kita Bapak Ibu yang pengen mendengarkan dan ingin main silahkan katanya yang membuat mau hadir sudah hadir belum ya belum hadir jadi Bapak Supadi yang menggagas organ pipa ini katanya mau hadir tapi ternyata belum hadir terletak di GKC Kenalan di desa kecamatan Pakis Magelang kalau kita dari Semarang lewat Kopeng terus nanti naik ke atas gunung nah ini semua dibuat dengan kayu dan yang membuat Pak Martino berserta dengan tim Bapak Ibu boleh silahkan mampir ke GKC Kenalan untuk melihat nah setiap organ pipa itu punya kekasannya masing-masing jadi tidak ada organ pipa yang sama persis kecuali menduplikasi organ pipa yang sudah ada ini beberapa contoh organ pipa yang ada di Indonesia yang sedang yang sekarang di GKB di GKB maulus di Jaya Pantai selanjutnya Organ pipa di GPIB Immanuel, Jakarta Ya, cukup Nah, ini jadi persoalan Bapak-Ibu seterusnya sekalian Harga organ pipa asli itu membutuhkan keterbebanganan hati yang khusus Jadi tidak semua orang bisa mengapresiasi karena memang Biaya untuk membuat satu organ pipa itu cukup tinggi Karena dibuat satu persatu secara manual Oleh sebab itu beberapa orang kemudian mencoba untuk menerima organ pipa dengan teknologi elektronik Jadi elektrik tetapi bunyinya itu organ pipa Nah, itu dimulai pada zaman tahun 1920-an Mulai muncul organ elektronik yang meniru suara organ pipa Tetapi awalnya suaranya tidak begitu baik Tidak mirip dengan organ pipa Kemudian tahun 1930-an muncul organ elektronik Tetapi itu tidak sesuai dengan nyanyian gereja Karena itu digunakan untuk nyanyian populer Dan selanjutnya Salah satu merek organ pipa ternama gitu ya Mencoba untuk merekam suara organ pipa asli Dan kemudian disajikan di dalam organ pipa elektronik Walaupun hasilnya lebih baik tetapi tetap tidak memuaskan Sampai pada saat tahun 1971 muncul organ Dibilang organ pipa digital Tapi bukan organ pipa digital Organ klasik Yang meniru suara organ pipa Walaupun suaranya masih belum bisa Memadai Dan ini merek-merek yang menjual Organ-organ khusus yang menghasilkan suara Seperti organ pipa Nah Bapak Ibu suruhkan Ini perkenalan yang pertama tentang organ pipa Sebelum masuk ke perkenalan selanjutnya Tentang bagaimana kita menggunakan PPO Maka saya akan perkenalkan terlebih dahulu Suara dari organ pipa itu dari mana Suara organ pipa itu berasal dari pipa-pipa Nah ini saya bawa beberapa contoh pipa Ini adalah contoh pipa yang terbuat dari kayu Kita akan bersama dengarkan contoh suara pipa dari kayu dan dari bambu Jadi ketika kita memainkan organ pipa Ketika kita pencet satu tuts misalkan C Maka pipa ini akan berbunyi nada yang kita inginkan Tapi jangan disangka Kalau pemain organ pipa berarti new Satu-satu Ini ditata dibaikan dengan klub Ini contoh pipa yang terbuka Artinya dia tidak ada tutupnya Lalu ini pipa tertutup Ada tutupnya Karakteristik suaranya akan berbeda Kemudian kita lupa besar Sekarang pipa yang kecil Nah Kalau pipa yang terbuka Ini stemnya itu dari Ini Kalau ini diturunkan Dia akan lebih rendah Stemnya ini Bapak Ibu suruh sekalian Stemnya pakai ini Kalau yang ada tutupnya Maka stemnya ini Ini diturunkan atau dinaikkan Seperti mainan kita waktu kecil itu Ya Ini kalau diturunkan Dia akan nadanya semakin tinggi Lalu Seberapa kecil pipa Ini yang agak kecil Yang agak kecil itu sendiri Ini agak kecil Masih ada yang kecil lagi Tuh ya Lalu Ini pipa dari bambu Kalau itu dari kayu Nah ini dari bambu Karakteristik suaranya sedikit berbeda Pipa bambu lagi Ini pipa bambu yang paling kecil Jadi ini kaki pipa Pipanya itu sebetulnya hanya dari sini ke atas Ya Ini sumber suara dari pipa organ Dan pipa organ di Eropa biasanya ada pipa yang dari logam Dari timah Tapi kami di Karangsaru membuat yang dari kayu Kenapa gitu? Karena harga logam tidak terjangkau Jadi kami pakai yang terjangkau Tapi hasilnya tentunya juga baik Nah ini sedikit perkenalan tentang organ pipa Dan organ pipa itu kemudian diimitasi Dengan pipe organ elektrik Nah bagaimana kita mengoperasikan pipe organ elektrik Di dalam organ yang kita miliki Baik itu organ, elektron, maupun keyboard Setelah makan siang Bagi bapak ibu yang ingin mendapatkan tutorial Langsung praktek dengan komunitas organi Semarang Satu per satu Dipersilahkan Bagi bapak ibu yang ingin melanjutkan kegiatan Dipersilahkan Tapi bagi yang ingin praktek sampai bisa mengoperasikan Satu per satu komunitas organi Semarang Menyediakan waktu untuk bapak ibu saudara sekalian Lalu selain itu bapak ibu Kami disini juga punya beberapa koleksi alat musik Ini kakeknya organ gitu ya Jadi harmonium Organ yang dibunyikan dengan cara dikayuh Ada organ yang dikayuh dengan kaki Dan ada organ yang dikayuh dengan tangan Nanti bapak ibu bisa boleh coba Sampai disini perkenalan kita tentang organ pipa Selanjutnya saya serahkan ke Saudara Daniel berkaitan dengan Tidual pipe organ Perkenalkan nama saya Daniel Lengkapnya Daniel Kurniawan Saya organis di parogi Santo Yusuf Gedangan Semarang Oke kita lanjut ke Standarisasi midi dan lahirnya video Untuk midi sebenarnya secara sejarah Tidak terlepas dari Terbentuknya yang organ tadi Organ tidak hanya organ elektri Tapi juga semua alat musik yang di elektronikan Maaf ya Nah Untuk sejarahnya Untuk sejarahnya Dari analog-analog yang ada Ada segelintir Ya tidak segelintir Beberapa engineer yang Wah sepertinya ini bisa di komputerisasikan ini Maka beberapa programmer-programmer Ingin Ingin membuat Musik apa istilahnya Instrument musik digital Namun pada masa 1971 sampai 1980-an Masih Masih acak-cahkan belum ada standar sesinya Mulai Mulai tahun 1983 Para programmer-programmer ini Yang suka musik Menyadari bahwa Wah ini harus ada standar Standarnya ini Harus ada standarnya ini Maka Dari berbagai programmer Dan instrument musik Membentuk namanya Midi Manufacturer Association Dan pada saat 1983 Sepakat menjadikan Suatu standar itu menjadi Midi sebagai format data universal Untuk semua instrumen musik digital Nah Midi sendiri Itu Kepanjangan dari Musical Musical Instrument Digital Interface Nah Fungsi midi sebenarnya adalah Interfacekan Antara yang Elektronik mekanik itu Sama yang Sampling-sampling seperti ini Dari standar Standar midi Dan perkembangan PC melayarkan Era musik Virtual Untuk simulasikan fungsi Dan suatu alam musik Di komputer Seluruhnya Mulai dari Piano Violin Viola Brass 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 ya Prompet-rompet gitu ya Sampai pada Yang Favorit saya adalah Organ Nah ini Yang paling favorit saya Ada dari sekian Instrumen itu Ternyata Ada yang Suka pada Organ Nah yang Yang suka pada Apa Organ ini Melayarkan Namanya Virtual Pipe Organ yang merupakan instrumen untuk mereplikasi fungsi dari secara organ pipa, jadi yang pipa-pipa ini seakan-akan, tidak seakan-akan dibuat, didigitalisasikan nah untuk VPO ini penggulannya adalah kita bisa seperti bisa membuat organ sendiri angka perlu mahal-mahal membuat pipa-pipa ini nah ini contohnya yang paling real adalah VPO ini bisa disambungkan ke DAW mungkin contohnya saya bisa di selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini adalah VPO ini bisa hubung dengan DAW ini sebenarnya kerjaan saya sendiri seperti ini gue nih gue nih gue nih neng-neng gitu terakhir kalau mau lihat ya di Instagram saya Daniel Daniel ada Daniel 12.100.000 ada ini ada yang contoh untuk bijinya ini dan sebenarnya yang merupakan DAW ini adalah yang garis-garis itu jadi yang garis-garis itu sebenarnya adalah data wiji jadi kalau kalau ada bilang mas minta file wijinya iringan ya paling kalau saya tak kasih ini tanpa suara karena memang esensinya wiji adalah ya hanya data ini data ini bisa dimasukkan ke suara apa pertama ini buat organ ya ini contoh untuk hubungannya antara video dan organ oke presentasi bisa lanjut itu tadi contoh nah ini saya dan teman saya mulai mulai pelajaran juga dari konsep lidi tadi mulai mencoba obat ini dimulai dibeli apa namanya lidi kontroler kalau bisnya seperti apa sesuai dengan order sampel setnya oke 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 mulai dari tadi apa yang rancangan tadi kita kita mulai terhadapkan di gereja kami nah disitu disitu mulai saya lalu muncul teman saya yang namanya Wison sekarang masih di luar kota jadi ya jadi ya kami berjasama ini juga pada saat itu mulai seperti ini nah lalu dimulai ya Hubberg dan semangat pemutas WPO tadi yang saya gunakan adalah WPO yang bermark Hubberg yang sebenarnya adalah berbayar dan dikembangkan oleh Milan Digital Audio nah Milan Digital Audio ini perusahaan perusahaan program WPO terbesar yang kita menggunakan Hubberg yang sekarang ada versi 8 bukan salah nah Milan Digital Audio ini Hubberg ini besar bahkan ada komunitasnya dan bahkan ada yang bisa membuat sampel set apa IPP ini direkam lalu dibuat sampel set ini tapi ini berbayar ya bu bapak-bapak juga teman-teman nah lagi besarnya ya ini tadi ini yang contoh dua dua mungkin organ antusias yang bahkan punya proyek keliling gereja-gereja untuk rekam papipa seperti ini dibuat sampel set sampel set itu apa? sampel set itu adalah sepulang sampel yang yang dikumpulkan lalu diolas sehingga bisa di load di VPO VPO manapun itu namanya sampel set nah karena hubrk ini terlalu mahal maka ya biasalah mental programmer kan biasanya ini ini buat gratis ini konsepnya gimana ini kodingnya gimana ini nah ada beberapa utak-utak muter server namanya Lars Palau dan beberapa teman-temannya saya lupa itu ide bahwa ini dibuat gratis itu kayak gimana nah muncul lah ini Greenorg ini yang adalah unik gratis dan bahkan yang mungkin disini programmer source portnya bisa juta-juta lagi dan ini punya Greenorg ini juga punya multas besar sehingga yang tadi dua orang tadi bahwa ini tadi juga juga membuat tidak hanya di Hubrock tetapi juga di Greenorg nah ini yang nanti kita nanti kita nanti kita coba di acara ini nah keenaannya di PPO sebenarnya adalah kita bisa keliling dunia mencoba semua organ-organ kita yang ada di dunia dalam laptop kita kalau di Aib Aib masih belum ya belum tapi kalau bisa di laptop mungkin saya bisa menjamin stabil nah keunggulan FICO itu apa kita bisa mencoba semua organ-organ WIPA yang ada di dunia kita bisa menghadirkan di depan kita yaitu komputer kita nah sebagai penutup ini saya dan teman saya di sementem saya Wilson membuat proyek besar juga terlibat juga Pak Martinum beberapa dan saya membuat VPO ini ini VPO ini yang ada di paroki di Kudus Yesus Tanah Mas Semarang VPO menggunakan hopper dan ada besinya dan ada sonkarnya nah ini tadi yang mulai dari konsep ini kita buat konsep kayak gimana media basic media itu kayak gimana kita mencoba ini lalu kita aplikasikan coba untuk menghybridkan di elektron dan ternyata bisa lalu kita mencoba buat sendiri dengan mau beli beberapa seperti bisnis sendiri lalu ada media controller keyboard sendiri yang belum pedal masih proses belakang saja lalu menghubung apa menset nah ini terutama mensetnya kalau mau digunakan di gereja ini penting sekali karena setiap gereja punya istilahnya headroom yang berbeda headroom yang berbeda jadi gak sampai ya sharing aja saya sering bersama online saya yang jelas harus sinkron kalau mau dipakai di gereja terutama bagian mixer atau bahkan di kalau mau di apa namanya istilahnya streamingkan ini di mallnya selamat selamat menikmati 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 ada selamat menikmati 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 namanya RCA nah ini linknya yang mau download sudah di download belum sudah pada download sudah di download oke kalau sudah bisa kita hampir oke kalau sudah download tadi laptop semua ya oke kita mulai buka dengan doa kita buka programnya dua kali satu kali nah muncul ini ya kita next-next aja bu apa yang belum tahu next i agree next-next-next aja next-next-next aja bu penting next-next next-next gitu aja oh iya sambil ini lagi oh iya oh iya oh iya iya oh iya Wifi nya? Tadi Sekali yang passwordnya Wifi Ada yang belum sekali Wifi Passwordnya Wifi nya besar suka cita Passwordnya Gak ada Gak tertetek berarti OP OP Sudah L nya Silahkan OP 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 Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe channel ini Terima kasih Jangan lupa subscribe channel ini 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 Terima kasih Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe channel ini 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 ya ini harus memang kenal di kenal soundcardnya masing-masing ya ada yang pakai realtech ada yang pakai apa gitu biasanya antara realtech atau di mana ya di sini apa ya 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 Oke di oke Oke di oke Lalu pilih lagi Pilih propertis Kita set ke Paling kecil 32 Untuk penjelasannya Retensi itu sebenarnya adalah Sekitar sejenis Apa jarak delay Secara delay antara mencet Mencet dan bunyi Mencet dan bunyi Itu biasanya dalam milisecond Nah untuk Brain of Windows Sayangnya Itu kami coba-coba Itu paling Paling mendekati Paling mendekati Benar itu Mendekati cepat itu 32 Karena kalau dirindahkan lagi Untuk Windows Pertama Kami coba malah Ngereng-ngereng gitu Jadi kami sepakat untuk Windows Paling kecil 32 Oke Ya Diketik dari 32 Setelah itu di oke Nah itu untuk Itu untuk songkatnya Nah mungkin ini setelah ini Midi Mungkin untuk kliknya nanti setelah Setelah makan ya Tapi ini saya jelaskan dulu Nanti untuk midi Mas Mas Pemidi devisnya Pemidi devisnya Pemidi devis nanti aja Lalu Biasanya Biasanya kalau tidak connect Ini ada tulisan Ada yang LB02 Ada yang Biasanya kalau pakai ini USB2 Atau Atau Biasanya Yang ini Elektron 1 Mas Daniel Berarti Langkah yang selanjutnya ini Itu kalau Laptop atau komputer Sudah tersambung ke Elektron Elektron atau keyboard Nah jadi Langkahnya Bapak Ibu Yang belum tersambung ke elektron Berarti sampai sini dulu Pengenalannya Dilanjutkan Mas Daniel Ketika sudah Tersambung ke elektron Dan ini bagi Bapak Ibu Yang mau coba Satu persatu Setelah makan siang Akan dibimbing oleh Mas Daniel Dan Mas Tuki Oke gitu Ini untuk Mengenalan Ini cuma Mengenalan Nanti Pakainya Setelah makan Ya Saya kenalkan dulu Cara set Standardnya Ini kan ada yang Keyboard Ini standardnya Ada swell Great Pedal Ya Untuk Mulai ini Kita biasakan Untuk istilah Backorder ya Kalau untuk elektron Biasanya Upper lower Pedal Nah sekarang Kita biasakan Untuk standar Great swell Pedal Great swell Pedal Yang great Yang biasanya Bawah Atau yang Diperas Yang swell Biasanya lembut Pedal Ya kita harus Sendiri Pedal Oke Lalu untuk Bisa kita Bisa kita Sudah 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 nyambung nih Bisa Stadia ya Sudah nyambung nih Sudah nyambung Nah Gimana caranya Untuk nyetting ke Keyboard ini Ya ini Terri Jadu ya Nanti praktiknya Kita nyambungkan Semua Keyboard ini Swell Great Sama Pedal Disini Oke Ya kita Klik kanan Ini ada Keyboard ini Klik kanan Lalu List for event Event List for event Oh Bisa Duit Saya Misal gini Please For event Saya Sudah Tersetting Ternyata D overth wprowad Jamin 出jähr Klik Jamin tunjuk Seben Dоме Dan Gimana Dげk please for event, lalu pencet touch, pasrah yang mana nanti-nanti ada keluar angka-angka itu berarti sudah connect awalnya kan gak ada angka, channel 2 kalau sudah ada angka itu berarti sudah connect lalu nanti di oke bawah dan grid dan pedal juga berlaku sama ini pencet pencet lalu tinggal oke setelah ini abis ini ya untuk ini sudah siap dimainkan oke lalu sebelumnya ini kita perbandingan dulu antara suara elektros biasa yang kita mainkan di tagia dengan PPO ini yang ini yang yang di yang suaranya dari greenhorn terima kasih 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 asisten organis yang biasanya buka batu, buka partitur dan suara tapi itu zaman dulu, bahwa zaman sekarang sudah pakai listrik dan ada namanya register memory sekarang organis bisa bermain organ tunggal ya organ tunggal dalam tanah ekstrip karena pertama masuknya listrik dan kedua juga dikenalkan sistem reset dan memory nah di green org ini ada preset default ada 1,2,3,5,6, kita coba 1 oh lumunya mungkin bisa dinaikkan multimedia yang dua ini ada di ke lalu ini lalu ini lalu ini nah sebenarnya ini juga bisa dihubungkan ke memory yang 1,2,3,4,5,6 ini caranya gimana? caranya seperti seperti kita setting apa keyboard tadi tombol ini klik kanan satu ya kita klik kanan lalu listen for event ok ok Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. 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 hari ini di Karang Saru kita rajik lalu besok kita ke gedangan di play di sana apakah simpanan kita itu masih bisa dipakai sesuai dengan yang kita rajik di Karang Saru ya jadi misalnya kita ada macam-macam ya kita gini aja file save file export setting combination lalu KRSR baik nah ini juga buat backup lalu save yang penting malas file ini nanti untuk yang di elektron semuanya di mute untuk yang di elektron semuanya di mute lalu untuk bagaimana memunculkan ini mas Daniel apa yang sudah kita rajik ini ya kan ini kan ada di desktop anggap ac ini sekarang di elektron yang lain memunculkan ini supaya muncul di situ untuk kita siap mainkan bagaimana caranya ya Karang kita buka kita misalnya kita posisi gini misalnya ini posisi awal ya buka elektron buka laptop lalu lalu pilih yang ini file import combination import combination lalu open lalu kombinasi-kombinasi sama rajikan-rajikan kita ini muncul lagi muncul lagi disini oke lalu ada pertanyaan lagi oh aduh yang mana ya sana dulu ya di mana sayangnya enggak karena beda perusahaan kayaknya enggak karena karena emang dari si si entongnya yang program itu saya lupa namanya itu untuk sampel-sampelnya itu dibuat kayak beda jadi mungkin ya maaf ada standar sendiri nanti meskipun nanti awalnya war tapi perasinya bisa jadi digunakan bisa beda dengan green ore mungkin sama hubur yang berbayar pun bisa beda dikit meskipun dikit sama green ore tapi sama mungkin ya mungkin ya maaf bisa beda jauh mungkin tadi yang belah sini ya saya mau bertanya terkait dari aplikasi itu kalau kita mau merekam kita bisa merekam dari aplikasinya itu atau kita harus pakai dia ujelanti atau bisa pakai sampel good question bisa di lokal sini panel recorder bisa audio bisa midi bisa midi player cuma mungkin kalau yang ini ini cara singkatnya ya tapi kalau bisa lebih baik lagi kita munculkan dulu audio audio midi setting lagi seperti ini di bawah ini ada nah ini ada sama-sama ada banyak audio recording directory ini 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 mungkin kalau 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 gak mau pindah ya diapalin aja atau dipindah misal ini tempat section yang nanti misal ini selek lalu oke ini stop ya kalau di laptop bapak ibu sadar sekalian terserah ya lalu kembali ke panel recorder save coba take file dulu lalu rag oh ini dulu langsung aja kita ya yuk lalu lalu save ya bisa iya saja gak apa-apa ini di setop gak apa-apa oke jadi ini ini rek lagi terus ini siap aja yes ya itu rekamnya gitu jadi kalau lebih baik pastikan dulu save-save-nya dimana lalu rekam bisa disini kalau di DAW sayangnya belum ada istilahnya VST link ya mungkin kalau yang berbayar hubur itu sudah ada yang sering saya pakai kalau yang ini belum ada lagi ya terakhir bapak ibu sebelum kita makan siap saya mau tanya di elektron berarti ya pak ya sebenarnya jawabannya sama sama tadi yang di elektron semuanya di mute lalu di save ya nanti kebukanya save yang penting yang ajaannya itu yang seperti yang di desktop itu yang sebelah ini ini tadi oh beda karena suaranya suaranya di laptop bukan di elektron ya ya bapak ibu waktunya sudah menunjukkan jam kita makan siang kita akan sebelum break makan siang kita akan menuju ke gereja untuk melihat pasat orgel dan foto bersama di sana kemudian kita akan mendengarkan dua lagu yang dimainkan oleh tim musik yang itu nanti akan jadi bahan diskusi kita tahun depan bagaimana mengiringi nyanyian umat dengan tidak hanya satu alat musik tapi ada beberapa alat musik nah bagi bapak ibu tadi yang sudah bertanya dan ingin mendapatkan buku silahkan ambil di sebelah sini silahkan ambil sendiri lalu nanti setelah sesi makan siang bagi yang mau praktek perorangan akan dilayani oleh saudara Daniel dan juga saudara Luki dengan elektron yang ada ya sebelum kita makan siang mari kita bersama berdoa Bapak di surga kami bersyukur siang ini kami boleh mendengar pemaparan dari rekan-rekan organi Semarang dan kami mendapatkan sedikit gambaran mengenai virtual pipe organ kiranya kami boleh mengembangkan itu di dalam pelayanan kami sehingga pelayanan kami boleh semakin semarak dengan berbagai variasi dan ketika kami melayani mengiringi nyanyian umat umat pun boleh tergugah untuk menyanyikan puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan kami bersyukur siang ini sudah tersedia makanan bagi kami kiranya Tuhan berkati jadi berkat bagi kami untuk boleh terus melayani Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur amin hari Bapak Ibu kita menuju ke gedung gereja kita akan berfoto bersama berfoto bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati